Hai Cancer, selamat datang di bacaan bulan Oktober 2019 bacaan astrologi dimana dari depan sampai belakang video ini akan bicara mengenai chart seperti ini bicara teknis mengenai di rumah keberapa planet itu berada dan apa pengaruhnya untuk Cancer dan tentu saja buat teman-teman yang lebih tertarik dengan bacaan yang populer saya menyarankan untuk mencari video lain tetapi buat teman-teman Cancer yang ingin melihat bacaan seperti ini dan mungkin juga mau belajar bagaimana caranya membaca chart siapa tahu suka juga silahkan mengikuti video ini Cancer, untuk melihat atau membaca chart astrologi seperti ini yang nomor satu adalah kita mengetahui apa yang menjadi ascendant kita jadi ini berlaku sebenarnya utamanya yang paling akurat adalah untuk ascendant Cancer ascendant itu diperoleh dari jam lahir kita dan kadang-kadang kita tidak punya informasi kapan tepatnya kita lahir hanya kisaran dan karena dalam satu hari ada 12 zodiac maka beda 2 jam itu sudah bisa mengubah zodiac ya sangat sensitif kalau itu terjadi kita tidak tahu persis ascendantnya maka kita tetap bisa menggunakan zodiac matahari kita oke Aries eh Cancer maaf Cancer saya mulai bacaan bulan Oktober ini dari 2 hari pertama bulan September karena itu memberi nuansa pada perjalanan kita di bulan Oktober pada tanggal 28 September sorry 28 September bulan bertemu dengan Mars planet perang planet penuh gairah planet motivasi hasrat dorongan yang kuat dan itulah yang kita rasakan pada saat ini buat Cancer itu berada di rumah ketiga tentang komunikasi sehingga pada saat itu Cancer merasa saya harus menyatakan kepada orang saya harus mengkomunikasikan mengekspresikan perasaan saya ya dan saya tidak ingin orang lain salah paham tentang saya ya jadi disini kita lihat di awal bulan Oktober nanti termasuk pada hari tersebut ada urgensi untuk menyatakan sesuatu apapun kaitannya dengan pekerjaan mungkin saya tidak bisa diperlakukan seperti ini misalnya ya atau di dalam percintaan eh kayaknya kalau memang dirimu mau terus bersama saya ada hal yang harus kau ketahui 1, 2, 3 termasuk saya tidak terima kalau 1, 2, 3 jadi komunikasi-komunikasi seperti itu pada tanggal 29 September ada bulan baru ketika bulan terus berjalan dari Virgo masuk ke Libra dia bertemu dengan matahari dan kita sebut sebagai bulan baru di Libra terjadi pada dini hari dan buat cancer itu ada di rumah keempat terkait dengan tempat tinggal keluarga ya tempat tinggal rumah ya residencial nah ini karena energi bulan baru berbeda dengan tadi ketika bulan bertemu Mars barangkali energinya ada pada saat itu dan kisarannya dalam minggu atau mungkin hanya hari itu tetapi kalau bulan Purnama kisarannya bisa pengaruh sampai 6 bulan ke depan ini lebih besar pengaruhnya dan pada saat yang bersama Venus pengatur Libra berada di Libra dan dia membuat aspek sextile dengan Jupiter jika Venus itu divine feminine maka Jupiter adalah divine masculine dan ini ada komunikasi sextile yang menunjukkan mencari kompromi mendapatkan satu kesempatan yang besar sehingga pada bulan Purnama di Libra buat cancer adalah bagaimana Libra mulai merencanakan ya menempati tempat tertentu atau mulai keluarga baru dan ini adalah kesempatan emas buat cancer untuk mulai kehidupan di tempat tersebut atau bersama keluarga bersama dengan katakanlah anggota dari keluarga yang kita cintai seperti itu tanggal 4 Oktober Mars yang tadinya ada di Virgo dia masuk ke Libra ke rumah keempat sehingga menambah energi bagaimana cancer merencanakan dimana akan tinggal ya katakanlah dalam 6 bulan ke depan itu semakin yakin apa yang harus saya kerjakan barangkali tidak mudah karena ada Mars di situ Mars itu juga termasuk konflik akan ada di situ katakanlah ketika mulai berada di situasi baru di atau sedang merencanakan ke rumah baru ternyata banyak hal yang harus dipenuhi renovasi yang tadinya hanya sekitar sekian rupiah ternyata membutuhkan jauh lebih banyak dari itu ya itu adalah contohnya atau ketika kita ingin anak kita yang tadinya pulang dari belajar di tempat lain masuk ke sini ternyata kita harus menerima bahwa dia punya trait punya sikap yang kita gak nyangka sebelumnya dan atau sesimpel bagaimana kita menyiapkan tempat untuk tinggal buat anak kita misalnya di rumah kita di tempat tinggal kita itu termasuk salah satu contohnya tanggal 9 Oktober Venus masuk ke Scorpio dan itu bicara mengenai percintaan buat beberapa cancer ini merupakan saat yang penting untuk melihat percintaan terkait dengan anak atau sesuatu yang berkaitan dengan kesenangan atau kebahagiaan buat cancer jadi pada saat ini tanggal 9 Oktober kita bisa melihat ya atau cancer bisa melihat apa sebenarnya yang paling penting dalam membina hubungan percintaan kebahagiaan adalah nomor satu jika itu memang harus menjadi fokus dari pilihan cancer saat itu pada tanggal 14 Oktober bulan purnama di Aries disini Aries ini cancer ini adalah rumah ke-10 ini menunjukkan bahwa saat ini cancer akan mulai paham revelation seperti menemukan informasi baru tentang karir dalam karir ditemukan bahwa ternyata saya memang cocoknya karir yang ini atau karir yang lalu sepertinya tidak bagus karena ada Pluto disini bicara mengenai transformasi perubahan jadi ada yang berubah dalam karir bagi cancer yang kemudian tidak hanya masuk ke katakanlah berpikir mengenai karir yang baru bisa berubah total bisa hanya berupa pergeseran dalam karir jadi hanya menambahkan kemampuan baru menambahkan pekerjaan baru karir baru tetapi karir lamanya tetap ada yang jelas ada hal yang memang harus ditinggalkan karena ada Pluto disini tanggal 20 Oktober ini kita lihat bulan bertemu dengan North North Dharma ada satu keputusan yang harus diambil oleh cancer terkait dengan diri sendiri dan barangkali kemarin sudah dilihat dari bagaimana hubungannya dengan orang lain entah atasan entah pasangan tetapi yang jelas kemudian membuka pikiran buat cancer bahwa ini adalah jalan yang saya pilih tetapi tidak akan mudah kenapa karena memang harus diuji dulu apakah memang ini sesuai dengan lokasi yang saya miliki seperti itu jadi saya ingin berkarir di bidang ini tapi kalau berkarir di sini maka saya harus pindah lokasi kerja sementara dalam bekerja itu atau ketika saya harus ada di rumah ada yang tidak mungkin bisa dijadikan satu artinya kalau saya memilih kekarir sini pindah tempat maka keluarga saya mungkin harus saya tinggal terlebih dahulu mana yang harus saya dahulukan tapi memang karena ini sesuatu yang baru dan karena memang cancer sudah melihat bahwa ada kaitannya ada pemahaman baru ketika melihat karir yang memang harus berubah maka jalan ini akan dipilih sesuai dengan pemahaman terhadap karir tersebut tanggal 28 oktober ada bulan baru di skorpio nah karena ini adalah sesuatu yang baru di skorpio skorpio terkait dengan emosi yang mendalam dan ini ada di rumah kelima terkait dengan anak terkait dengan percintaan barangkali kalau memang ceritanya tadi adalah perubahan dalam karir maka yang baru adalah bagaimana cancer memastikan percintaannya tidak terganggu dengan perubahan tersebut karena kita lihat apa atau perubahan tersebut bisa diterima atau bisa diikuti oleh semua karena bulan baru di skorpio ini oponen dengan taurus dengan uranus di taurus maka memang perubahan yang besar adalah memang dalam tempat tinggal dalam kenyamanan semua itu harus dipikirkan apalagi jika itu ada kaitannya dengan kisah persintaannya dengan kehidupan dari anak-anak taurus tanggal 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 31 oktober atau hari terakhir bulan oktober bulan sudah berada di sagitarius dan dia akan bertemu dengan jupiter buat cancer ini ada di rumah ke-6 dan ini karena sagitarius ada kaitannya juga dengan spiritualitas barangkali disini ada satu pemahaman penerimaan acceptance dari cancer mengenai ok dengan semua karir yang berubah dengan pertimbangan antara rumah keluarga karir kemudian pasangan juga termasuk maka saya menerima bahwa ini satu perjalanan yang baru dan ini yang akan membawa saya ke masa depan yang lebih baik dan saya berterima kasih atas perubahan yang saya terima saat ini ok cancer wanita indah sayus ini semoga membantu salam hati dan cahaya